Oke, jika 2 kurang dari 4, dan 3 kurang dari Y kurang dari 5, dan W itu adalah X plus Y, maka nilai W yang berada di antara nilai tersebut adalah, oke berarti kita cari W-nya kan, yang berada di antara nilai interval tersebut. Berarti gini, kan asalnya 2 kurang dari X. Kemudian kurang dari 4, dan 3 kurang dari Y kurang dari 5. Berarti ini masing-masing yang ada di ruas kiri itu disamain kan, karena itu adalah X plus Y, maka 2 ditambah dengan 3 kurang dari X plus Y kurang dari 4, plus 5, berarti 2 ditambah dengan 3 berapa? 5 kan, 5 kurang dari X plus Y kurang dari 9. Jadi nilai dari W itu sendiri yang berada di antara interval tersebut adalah 5 dan 9. Jadi jawabannya yang D, ini ya. Oke, gampang kan?